Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo rakan-rakan traders dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk melihat sebuah pasangan ya mata uang disini dimana menurut saya kita memiliki sebuah peluang ya yang cukup baik untuk dapat melakukan trade disini ya terutama disini kita bisa lihat apabila disini anda memperhatikan ya ada sebuah candle dengan sumbu yang panjang atau wiki yang panjang maka tentunya ya disini kita bisa mengartikannya sebagai sebuah sinyal akan terjadinya kemungkinan sebuah pergerakan reversal ke arah atas nah sebelumnya saya ingin coba scroll dulu ya ini kita lihat disini ya titik yang ini ya ini kita bisa lihat disini harga melakukan retest ya kemudian dites kembali oleh harga disini kemudian juga disini terjadi ya disini juga terjadi bahkan sempat tertahan beberapa kali kemudian apabila saya coba scroll lebih jauh lagi kita disini memiliki area yang juga menahan harga disini di 2016 kemudian di 2015 kemudian di 2015 juga pertengahan ya dan disini juga kita bisa melihat bahwa trend line ini ya atau bisa kita katakan garis bukan trend line ya maksudnya area garis horizontal ini disini ya sampai ke 2013 ini adalah sebuah area yang benar-benar dirispek oleh harga nah tentunya ya dengan adanya sebuah rejection disini ya itu adalah sebuah ruang bahwa disini kita bisa mengatakan dengan cukup yakin bahwa area ini masih menarik minat dari para pembeli ataupun juga masih mengalami reaksi dimana para partisipan dari pasar itu mengamati area-area ini dan apabila kita coba lihat disini ya harganya kita bisa memiliki sebuah area dengan round number yaitu 0.88 yang merupakan area yang juga kita bisa lihat disini ya menahan oleh harga walaupun tidak terlalu persis ya tapi disini hampir tertahan di area tersebut dan ini ya menjadi sebuah area yang sangat-sangat baik untuk kita bisa jadikan sebagai sebuah titik invalidasi nah maksudnya titik invalidasi itu seperti apa bahwa apabila kita disini coba untuk menarik garis ya katakanlah stop loss anda yang anda tempatkan disini maka apabila stop loss anda ini terkena ya atau anda mengalami loss maka anda bisa dengan sangat yakin ya dan juga confident sekali bahwa apabila stop loss anda terkena disini maka harga akan berlanjut turun ke arah bawah nah di lain hal ya bahwa apabila stop loss ini tidak terkena atau selama area invalidasi ini belum terkena oleh harga maka kita bisa juga dengan yakin mengatakan ya peluang untuk harga mengalami reversal itu masih tetap ada atau cukup intact ya terutama kita disini bisa melihat sebetulnya terjadinya rejection itu dua kali ya disini rejection and upnya bullish disini dan ini juga rejection terutama disini rejection yang terjadi di hari yang sama dengan pengumuman dari cut rate RBNZ ya tentunya dengan adanya hal seperti itu bahwa pada saat dari sisi fundamentalnya RBNZ ini sedang sudah melakukan cut rate yang mana seharusnya itu akan membawa NZD turun lebih jauh ke arah bawah tapi dengan adanya rejection disini itu memberikan pertanda bagi kita atau memberikan isyarat bagi kita bahwa disini ya ada cluster of buyers yang memang sedang menunggu harga untuk mencapai area di bawah sini dimana mereka bisa mendapatkan atau bisa membeli NZD dengan harga yang semurah mungkin nah dan tentunya apabila anda disini ingin mencoba melakukan trade pembelian ya atau buy yang paling aman sebetulnya adalah anda melakukan atau menempatkan pending order buy stop disini stop loss di bawah sini ya dengan target yang paling mungkin akan dicapai adalah di area transisi ini dimana kita bisa lihat sebelumnya ya di tahun 2018 ya Desember kita ini menjadi support kemudian jadi resisten, jadi resisten, resisten lagi kemudian menjadi support disini dan akhirnya resisten lagi dan resisten lagi maka tentunya apabila reversal ini memang akan terjadi maka ini adalah sebuah area yang mungkin sekali untuk dapat divisit oleh harga nah tentunya disini apabila anda melihat ya perbandingan risk and rewardnya 1 banding 1 poin 3 dan mungkin untuk beberapa harga-hargaan ini tidak terlalu menarik ya karena mungkin banyak juga harga-hargaan yang memiliki trading plan itu risk and reward minimal 1 banding 2 atau 1 banding 3 tapi sebetulnya dengan adanya isyarat seperti ini kepada kita ya atau pandangan atau bias seperti ini kepada kita maka yang perlu kita lakukan disini adalah hanya untuk mencari momen untuk entrynya ya jadi apabila anda disini bisa melihat ya ada sebuah area yang sebetulnya harga masih belum menembus atau belum closing di luar range ini maka bisa saja anda menempatkan stop loss anda disini ya jadi apabila harga keluar mungkin anda akan mencari peluang kembali untuk melakukan entry lagi karena untuk bisa anda melakukan entry disini sebetulnya dengan adanya titik invalidasi yang jelas sekali disini maka apabila pun juga sekali disini harga menghantam stop loss anda ya apabila anda tepatkan di bawah area range ini maka anda hanya perlu untuk mencari peluang kembali di area ini ya untuk bisa melakukan pembelian dan tentunya apabila anda bisa mendapatkan entry disini ya tentunya risk and rewardnya itu akan jauh lebih baik dan anda bisa lihat disini ya apabila anda loss disini ya anda kehilangan 1 tapi dengan adanya entry yang lebih baik disini dan reversal itu mungkin akan terjadi maka anda bisa langsung mendapatkan BEP bahkan jauh lebih banyak profitnya disitu ya dan kita juga memiliki cara lain ya untuk bisa memanfaatkan momentum seperti itu bahwa katakan misalnya anda adalah seorang trader yang konservatif ya memerlukan konfirmasi terlebih dahulu ya tapi mungkin dengan ketidakadaannya waktu anda untuk mengamati chart mungkin anda hanya menempatkan PO saja ya di area disini kemudian pada saat harga sudah terjadi breakout ya itu kita bisa melihat bahwa disini area support ya sudah menjadi sebuah area resistant dan ini akan menahan harga terlebih dahulu disini mungkin akan tertahan kembali dan tentunya harga setelah tertahan akan mengalami retracement ya dan seperti yang tadi saya katakan bahwa apabila titik ini tidak tertembus maka peluang untuk melakukan buy atau re-entry kembalipun itu akan ada maka tentunya apabila terdapat breakout dari area trend lain ini ya ke arah atas kemudian rejection ke arah bawah retrace dan aja sinyal untuk reversal yang menunjukkan bahwa ada peluang harga kembali melanjutkan pergerakan bullishnya maka anda bisa melakukan entry kembali ya untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada disini jadi tentunya banyak sekali cara ya untuk anda manfaatkan bagaimana cara anda memanfaatkan peluang di dalam pasar ini bahwa baik itu dengan cara yang relatif agresif seperti yang saya katakan disini ya anda bisa entry disini kemudian stop loss di bawah sini ataupun juga dengan cara yang lebih konservatif seperti ini anda memiliki berbagai macam opsi lah disini di pasar ini maksud saya jadi dengan opsi yang ada dan opsi yang tersedia maka tentunya sisanya bagaimana tinggal anda menggabungkannya dengan sistem trading yang anda miliki tapi secara umum ya bahasan yang saya ingin bahas disini bahwa apabila anda memiliki target di atas sini ya tentunya selama area di bawah ini tidak terinvalidasi tadi ya saya katakan dan akan terus saya katakan berulang-ulang karena apa karena disini saya ingin mencoba untuk menanamkan sebuah konsep yang namanya bias ya bias itu adalah bagaimana cara kita memiliki sebuah pandangan terhadap pasar untuk bisa membantu kita dalam mengambil posisi ya jadi apabila anda tidak memiliki bias disini harga kena sedikit disini mantul lagi ke arah bawah sedikit anda sudah langsung aduh ini kok beris lagi atau bagaimana atau bagaimana sebetulnya yang dengan anda memiliki sebuah patokan atau bias ya titik tolak atau acuan maka anda bisa mengetahui saya harus mengambil posisi apa ya tidak peduli harga akan bergerak seperti apa tapi dengan adanya titik invalidasi yang jelas di bawah sini katakan anda misalnya melakukan trading secara agresif seperti ini ya stop loss anda terkena maka tentunya anda masih tetap mengetahui bahwa saya tetap harus melakukan pembelian karena apa harganya masih belum invalid gitu setup ini masih belum invalid jadi selama itu anda masih memiliki pandangan seperti itu maka ke depannya atau mungkin dalam anda mendekati atau approaching terhadap pasar ya itu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya karena apa karena dengan anda memiliki sebuah pandangan seperti ini ya ya apabila harga menembus area ini ya katakan stop loss itu anda rugi disini anda tidak akan langsung buru-buru untuk menjadi seller disini karena penyakitnya biasanya adalah pada saat anda mengalami stop loss disini anda berubah menjadi seorang seller sementara harga sebetulnya memang masih mau melakukan reversal ke arah atas jadi malahan double loss gitu disini anda buy terus kemudian loss ya kemudian anda sell ya dan akhirnya loss lagi karena harga mengalami reversal ke arah atas tapi dengan anda memiliki sebuah titik invalidasi yang jelas disini maka anda tidak akan melakukan sell disini karena apa? karena anda tahu bahwa peluang yang baik ya sebaik-baiknya peluang yang anda mungkin dapatkan hanyalah berada pada posisi pembelian minimal 1 banding 1 tadi kita sudah punya harga sampai ke atas dan bisa di optimalisasikan dengan berbagai macam cara tentunya karena apabila anda mengatakan bahwa saya bisa saja memanfaatkan untuk shortnya tapi apabila kita coba hitung disini ya perbandingannya 1 banding disini ya 1 banding 4 ya mungkin memang cukup bagus tapi dalam artian bahwa anda tidak memiliki timing entry yang cukup jelas disini apabila anda melakukan entrynya di bawah sini ya dengan stop loss di atas sini ya itu tentunya risk and rewardnya juga sudah tidak lagi positif ya tidak lagi 1 banding 1 jadi inilah sebetulnya pandangan yang bagaimana sih cara kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam pasar dengan memanfaatkan atau memiliki framework di awal ya atau bias atau pandangan atau titik polak itu bisa tergantung anda menyebutnya dan kemudian memanfaatkannya dan menyesuaikannya dengan season trading yang anda gunakan oke saya rasa mungkin cukup sampai disini dulu sudah cukup jelas ya semoga anda bisa mencoba untuk memanfaatkannya baik itu disini bisa jadi ya bisa jadi harga bergerak turun ke arah bawah pun juga sebetulnya itu tidak tidak mustahil ya tapi either way pergerakannya naik ke arah atas atau ke arah bawah mudah-mudahan anda bisa memanfaatkan pergerakan tersebut ya kurang lebihnya saya mohon maaf salam sukses happy trading bagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh